Di zaman kita sekarang mulai untuk golongan-golongan orang yang tidak melihat kepada perjuangan seseorang yang selama hidup berjuang untuk Rasulullah s.a.w. Kecuali yang dicari adalah hal-hal yang berkaitan daripada sudut pandang sejarah yang berlaku fitnah pada ketika itu, kemudian mudah memberikan cok, ini tak betul. Ini adalah berhak kepada Rasulullah s.a.w. Dia tak dengar kepada Rasulullah s.a.w. Dia melanggar perintah Rasulullah s.a.w. Melanggar perintah Rasulullah, tidak hormat kepada Rasulullah s.a.w. Memang benar kata baginda Rasulullah s.a.w. Kiamat tidak akan terjadi sehingga umat di akhir zaman melangat umat yang terdampil. Bukankah di zaman kita sekarang banyak orang cakap tentang para sahabat Nabi s.a.w. Apa yang berlaku kepada mereka adalah satu penggenaran kepada apa yang Nabi katakan tidak akan terlaku hari kiamat kejuali sudah 7 orang yang memati umat yang terdampil. Kalau tidak, bagaimana kita nak buktikan Nabi bersabda lebihkan sejauh mana benar atau tidaknya. Walaupun tak dibuktikan, tak dibuktikan pun kita percaya dan yakin di hadith Nabi s.a.w. Tapi apa yang berlaku sebagai untuk menjelaskan bahwasannya hari kiamat semakin hari semakin dekat dan benarnya. Sabda Rasulullah, orang-orang yang ada di zaman kita sekarang yang mencercah dan memati kepada sahabat Nabi s.a.w.